Intro Hai Assalamualaikum Sobat Happy Balik lagi sama aku Alhamdulillah ini adalah video pertama yang tayang Setelah aku melahirkan Sebelum aku review tempat yang ada di video ini Aku mau ngucapin terima kasih banyak Buat semua Sobat Happy yang udah doain Buat keluarga udah pasti Buat sahabat, teman-teman Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak Buat rumah sakit khusus Bedah Rawamangun Beserta tim bidan, tim suster, dokter objin aku Dokter Edward Swito yang udah ngebantu persalinan seser aku kemarin di hari Jumat Alhamdulillah prosesnya berjalan dengan lancar Pelayanan dari rumah sakit dan semua timnya juga sangat baik Terus sangat amat dimudahkan Pokoknya bersyukur banget dan Alhamdulillah banget Oke deh sekarang kita lanjut Aku mau review salah satu tempat yang ada di Jakarta Selatan Ada salah satu homestay yang menurut aku ini recommended Sobat Happy di daerah Pasar Minggu Nah kalau Sobat Happy mau kesini bisa banget Nanti Sobat Happy cari aja di Google Maps Nama tempatnya tuh Urbaneste Besima Tupang Dan nanti patokannya Ada kantor pajak Pasar Minggu Nanti Sobat Happy belok kiri Nama jalannya itu Jati Padang Poncol Sobat Happy Nah ini dia Sobat Happy belok kiri Di sini Kalau Sobat Happy pakai Google Maps itu udah aman Karena udah sesuai banget ya Sobat Happy sama titiknya Nah pas masuk sini jalanannya pun aman Bagus terus bisa papasan langsung Sama dua mobil tanpa harus salah satu mengalah dulu Nah kayak gini ini udah aman lah ya Terus ikutin aja jalannya Nanti sampai ketemu di pertigaan kayak gini Sobat Happy belok kanan Lokasinya juga menurut aku sangat strategis Deket sama jalan besar Deket sama banyak tempat makanan Warung-warung Terus ada di dalam kayak komplek perumahan gitu Sobat Happy Dan deket juga sama akses tol Dari belok kanan tadi Sobat Happy tinggal lurus aja Gak jauh lagi kita bakal sampai Gedung bangunannya itu ada di sebelah kiri ini Sobat Happy Yang besar dan ada empat lantai kalau sama lantai dasar ini dia Tapi pas sampai disini Sobat Happy masih lurus lagi karena pintu masuknya tuh harus belok kiri dulu dari sini Jadi lurus terus belok kiri Nah ini dia pintu masuknya Post security nya juga di dalam sini Nanti bakal ada security yang nganterin kita buat ke area parkir khusus tamu urbanes Jadi area parkir disini itu terpisah dari gedung bangunan si homestaynya Sobat Happy Nah sekarang kita mau masuk area parkirnya Area parkirnya disini cukup luas Terus insyaallah juga aman Karena gerbangnya itu digembok kalau malem Terus ada yang jaga juga selama 24 jam Nah di sebelah sana tuh kayak ada area cafe resto gitu Sobat Happy Itu kayaknya buat yang jaga deh Dan habis parkir sekarang kita masuk ke pintu masuk yang tadi aku tunjukin Nah disana itu ada post security nya Sobat Happy Pintu masuknya ada di sebelah sini Di depannya ada banner Disini tuh selain untuk menginap Juga bisa disewakan buat acara wedding Buat gathering atau buat birthday party gitu ya Sobat Happy Sobat Happy pokoknya wajib banget nonton sampai habis Biar info semuanya jelas Ini area lobbynya tempat kita proses check in Walaupun gak terlalu besar ada beberapa kursi sama meja buat nunggu Ini form untuk tamu yang kita harus isi pas kita proses check in Nanti dipinjem KTP sama ada deposit Sebesar 100 ribu rupiah nanti bakal dikembaliin pas kita check out Dari area lobby sebelah kiri tuh ada lift dan lurus lagi Kita bakal ketemu sama akses ke area kolam renang Dan ada tempat duduk santai juga Terus ini dia ada tempat buat olahraga yang bisa dipakai untuk tamu yang menginap disini Sobat Happy Di sebelah kanan ada akses tangga Ke atas ini menuju ke kamar yang ada di sebelah lift Kalau misalkan kita gak pakai lift bisa pakai tangga yang disitu ya Sobat Happy Nah sekarang aku mau langsung room tour naik lift ke kamar yang aku pesan kemarin Pesannya disini tuh pakai online travel agent ya Sobat Happy Jadi gak bisa saat ini tuh belum bisa pakai cara lain Area lift di dalam tuh bersih wangi dan pas keluar lift Kita langsung ke kanan dan langsung ketemu sama kamar yang aku pesan kemarin Nomor kamarnya 201 di lantai 1 Dan langsung aja kita room tour Ini dia kamar tipe eksekutif deluxe room Yang aku pesan kemarin kamarnya luas ya Sobat Happy Dan ini tipe yang view nya tuh pemandangan kota Ada satu tempat tidur berukuran queen size Ada dua buah bantal disediakan dua buah handuk Terus ada area ruang tamunya Ada sofa yang cukup nyaman dan empuk Ada juga AC tersedia Di depan sofanya ada kulkas dua pintu Sobat Happy Terus di dalam kulkasnya itu kosong ya Gak ada makanan atau minuman yang disediakan Jadi Sobat Happy bisa banget nyimpen-nyimpen makanan nih Kalau di tipe ini Nah kayak gini Terus di sebelah kulkas itu ada satu meja kayu Dan satu kursi kayu Sobat Happy Di atas mejanya itu ada televisi berukuran sedang Nah ada dua remote Di sini TV nya udah pakai kabel TV ya Sobat Happy Tapi gak support Netflix atau Youtube Nah di atas mejanya ini ada peraturan di urbaness Terus ada juga menu room service nya Yang Sobat Happy bisa pesan ke area lobby Bisa telepon nanti ada disediain telepon gitu Sobat Happy Dan ada ketentuan-ketentuan lain selama menginap disini Nah di bawah mejanya ada laci Dua penyimpanan kayak gini Sobat Happy Jadi Sobat Happy bisa simpen-simpen barang kecil disini Terus di sebelahnya ada lemari pakaian yang cukup besar Ada yang buat pakaian lipat Terus di sebelahnya ada buat pakaian gantungnya Udah disediain hangernya Nah ini dia ada jendela yang cukup besar Di sebelah tempat tidur dengan pemandangan kota Sobat Happy Lanjut sekarang ke area kamar mandinya yang ada di sebelah sini Area kamar mandinya gak terlalu besar, gak terlalu kecil Cukup bersih, ada wastafel, airnya juga cukup kencang Ada cermin di atasnya Ada WC duduk, disediakan tisu, ada hand shower Dengan water heater yang berfungsi dengan baik Terus disediakan sabun, shampoo, dental kit Sayangnya menurut aku disini kekurangannya tuh tempat sampah Cuma ada di dalam kamar mandi Sobat Happy Di luar kamarnya tuh gak ada Jadi kalau mau buang sampah agak repot Terus agak ganggu gitu sih Ini area di luar kamar Di sebelah kiri sana kayak ada spot foto yang lucu gitu ya Sobat Happy Dan di ujung-ujungnya tuh ada jendela gitu Nah sekarang aku mau ajak Sobat Happy ke area rooftop yang ada di Urbanest TBC Matupang Ini di lantai 3 yang paling atas Nah ada kayak mini kitchen gitu ya Sobat Happy tadi Ada wastafel gitu buat cuci tangan Terus ada kursi sama meja buat kayak tempat duduk gitu Terus disini Masya Allah ini bener-bener super banget sih View dari rooftopnya Urbanest TBC Matupang Jadi emang totalitas banget Sobat Happy view-nya tuh liat ya Ini menjelang maghrib jadi jatuhnya tuh sunset ya Sobat Happy Nah di sebelah sana juga ada tempat duduk lagi Buat santai-santai asik banget Dan semakin menjelang malam Sunsetnya semakin kelihatan Dan langitnya semakin indah banget Masya Allah Cakep banget ya Ditambah ada yang digantung lentera lampu gitu Jadi tempat itu kayak makin estetik gitu Sobat Happy Terus katanya kalo pagi tuh disini Keliatan banget juga sunrisenya Sobat Happy Tapi sayangnya kemarin pas aku nginep Itu gak dapet momen sunrise karena bangunnya kesiangan Selamat menikmati gradasi warna yang sesungguhnya dari langit yang sangat amat indah Dan cantik tadi dari orange warnanya terus biru Terus ke orange lagi Ini aslinya super lebih cantik Ditambah ada view gedung-gedung bertingkat gitu Dan ini suasana malam hari Di dalam kamar tipe eksekutif double Eh eksekutif di Luxroom maksudnya Di kamar 201 Penerangannya udah cukup lah menurut aku Terus sekarang kita mau lihat ke area luar kamarnya Sobat Happy Nah ternyata di luar kamarnya tuh lebih terang daripada di dalam kamar Dan cantik banget disini Untuk penerangannya Di spot foto ini apalagi nih Ini lucu banget nih kalo dibikin jadi spot foto gitu Terus di jendelanya Keluarnya juga Apa gak gak serem ya Sobat Happy Dari kamar kita mau turun Ini yang tangga aku bilang akses ke kamar kalo gak naik lift Ke area kolam renang Penerangannya juga udah sangat baik ya Sobat Happy Di dalam area kolam renang Udah cukup terang Dan ini dia satu yang paling aku naksir Dari semua barang yang ada di Urban S.T.B. Sumatupang Ini cantik banget Lampu gantungnya aku suka banget nih Warna-warna pastel gitu Dan ini kayak area dapur gitu ya Sobat Happy kalo punya dapur kayak gini bakal rajin masak gak? Kalo aku sih kayaknya tetep gak rajin Walaupun dapurnya udah cantik Kayak buat pajangan gitu aja Nah ada buat tempat bilas di sebelah tempat duduk santai Samping kolam renang Di pinggir kolam renang maksudnya Sobat Happy Di area tempat olahraganya juga penerangannya udah sangat baik ya Untuk di area lobbynya juga gak kalah cantik Penerangannya juga udah bagus, udah baik Dan kalo Sobat Happy malam-malam mau pesen makanan via ojol Nanti harus ke bawah ketemuannya tuh disini Karena pintunya itu harus dibuka dari dalam Jadi harus tamunya yang buka kayak gitu Ada salah satu spot yang aku suka banget disini Tempat duduk kayak ala-ala cafe gitu Sobat Happy Ini buat jadi spot foto aduh kece banget Asik banget juga buat duduk santai disitu Nah ini dia suasana pagi harinya Di Urban Neste Besi Matupang Dari kamar 201 Viewnya yang seperti aku bilang Pemandangan kota Dan ini dari area rooftopnya Sobat Happy Ini kurang lebih sekitar jam 8 pagi ya kalo gak salah Jadi moment sunrisenya tuh aku udah hilang deh Udah gak dapet Habis dari rooftop aku langsung ke resepsionis di lobby Buat ambil sarapan Kalo pesen kamarnya pake sarapan Ditukernya tuh pake kupon yang dikasih Pas kita check in kemarin Sarapannya lontong sayur Sangat biasa sih Terus rasanya juga biasa aja Karena harganya pun udah lama kantong banget Itu pun udah bersyukur Harga 300 ribuan udah dapet sarapan 2 packs Sobat Happy Nah ini di area parkirnya Ada kayak area mini playground di sebelah sana Terus ada guguknya Tapi itu dikandangin Dan aman insyaallah Buat jaga-jaga aja gitu Sobat Happy Oke deh Sobat Happy Segini dulu info dari aku Insyaallah sampai ketemu lagi di tempat selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah